Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel I Am Free Kick Kali ini I Am Free Kick akan membahas berita terbaru tentang beberapa kabar sepak bola terupdate Juli 2020 Wih, 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 kira-kira apa saja ya beritanya? Neng penasaran nih? Terus saksikan berita dari I Am Free Kick agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Sanksi berat Timnas Indonesia U16 Melatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti menegaskan dirinya akan memberi sanksi tegas kepada pemain yang keluar dari penginapan tanpa izin Timnas U16 Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Senin 6 Juli 2020 Pemusatan latihan itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia U16 2020 di Bahrain pada tanggal 25 November hingga 12 Desember mendatang Sebelum memulai training camp, para pemain Timnas U16 Indonesia sudah melakukan tes kesehatan pada Minggu 5 Juli Tujuannya tentu untuk mengurangi resiko penyebaran CV Skuad Garuda Asia juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang protokol kesehatan Marcel, Yanwar Putra dan kawan-kawan juga dilarang untuk keluar dari penginapan tanpa keperluan yang berdesak Pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti secara khusus menggaris bawahi peraturan tersebut Bima menekankan agar para pemainnya menuruti protokol kesehatan yang melarang untuk keluar dari penginapan Jika dilenggar, Bima pun tak segan untuk memberikan sanksi berat Bima sendiri melihat penerapan protokol kesehatan itu sebagai sesuatu yang wajib dilakukan Meski penerapan protokol kesehatan itu membuat suasana latihan menjadi berbeda Bima menilai hal itu sebagai sesuatu yang baik Harga Witan melonjak tinggi Witan Sulaiman menjadi salah satu bakat muda dari Indonesia yang berhasil memunculkan mimpi Untuk berkancah di kompetisi sepak bola Eropa Pasalnya, pada awal-awal 2020, pemain berposisi winger kanan ini membuat publik geger Ketika resmi dikontrak oleh klub asal Eropa, Retnik Surdolika Bahkan pemain kelahiran Kota Palu itu diganjar kontrak hingga 30 Juni 2023 mendatang Witan Sulaiman pun tak butuh waktu lama untuk bisa debut Sebab, ex-team Nas Indonesia U19 ini dipercaya sang pelatih Simo Krunik untuk tampil pada menit ke-64 Menggantikan botkan Stamen Kovic, kala Retnik Surdolika, kala 24 dari Retnik Kinis Kemudian penampilan kedua Witan Sulaiman dipercaya starter hingga babak pertama usai Dirinya digantikan Milan Makarik dan Lageret, Nik Surdolika berakhir imbang satu sama atas Usdova Atas performanya itu, ternyata nilai transfer Witan Sulaiman pun melonjak Hal itu terlihat dalam situs penyedia statistik Transfer Market Diketahui, pemain yang dinaungi agen bernama Level Up Asia itu sebelumnya tak memiliki harga pasar Tetapi kini melonjak hingga 25.000 euro per 28 Juni 2020 Atau setara dengan 400 juta rupiah Hal tersebut menandakan kalau Witan Sulaiman mengalami perkembangan Tak menutup kemungkinan, kedepannya nominal transfer sang pemain bisa berubah Bagas Kava Tantang Trio Handal Seperti diketahui, belakangan ini santer terdengar bahwa kemungkinan pemain berdaerah campuran Bakal didatangkan untuk memperkuat timnas Usman Belas Indonesia Hal itu sempat diungkapkan oleh Direktur Teknik Timnas Indra Syafri beberapa saat lalu Tentang kemungkinan keturunan Indonesia Sementara itu, sejumlah nama kemungkinan sudah ada dalam bidikan pelatih timnas Shintayong Baik nama lama ataupun nama baru Kemungkinan mendatangkan pemain keturunan sangat besar Karena timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi piala dunia U20 Sehingga hal itu santer diperbincangkan Tiga nama pemain liga Inggris yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan timnas Usman Belas Indonesia Yanni Joe Ferguson dari Blackburn Rubbers U18 Jack Brown dari Lincoln City FC U18 Dan Elkan Bagga dari Ipswich Town U18 Menanggapi hal itu Bagas Kava bukannya merasa keberatan Ia justru menyambut baik jika Shintayong memberikan kesempatan untuk para pemain keturunan Menurut Bagas, hal itu bahkan menjadi tantangan untuknya apabila pemain ada pemain keturunan yang bakal memperkuat timnas Dalam menjalani training camp saja, Bagas mengaku akan merasa tertantang dengan adanya saingan baru Dan ia pun mengaku siap untuk bermain dengan siapapun nantinya Menurut Bagas, semua memiliki kesempatan untuk memperkuat Indonesia Termasuk pemain keturunan yang berdarah Indonesia Timnas Indonesia U16 ingin uji coba internasional Pelatih timnas Indonesia U16, Bima Sakti berkeinginan timnya dapat menjalani pertandingan uji coba internasional pada bulan depan Laga tersebut untuk mengukur kekuatan pasukannya yang sudah mengikuti training camp Timnas Indonesia U16 sudah memulai training camp sejak 6 Juli di Stadion Patrio Chandrabaga, Bekasi Dijadwalkan, para pemain Garuda Muda mengikuti agenda tersebut sampai dengan 29 Juli mendatang Bima mengatakan fokus training camp timnas Indonesia U16 pada pekan pertama mengembalikan kondisi anak asuhnya Ia memutuskan itu karena selama ini para pemain hanya berlatih secara virtual di kediamannya masing-masing Sosok berusia 44 tahun tersebut memastikan bakal ada uji coba dengan tim lokal pada training camp ini Hanya saja ia belum menyebutkan siapa lawan yang dihadapi timnas Indonesia U16 Dalam training camp ini, sebanyak 26 pemain dipanggil untuk ambil bagian Agenda tersebut merupakan rangkaian persiapan timnas Indonesia U16 jelang tampil pada Piala Asia U16 Yang digelar di Bahrain pada 25 November hingga 12 Desember 2020 Tiga lawan kuat menanti timnas Indonesia U16 di babak penyisian Piala Asia U16 Marcelian Warputra dan kawan-kawan menempati grup D bersama Jepang, Arab Saudi dan Cina Bima Sakti Kepincut Pemain Handal Timnas U16 Indonesia kembali menggelar training camp pada hari Senin 6 Juli 2020 Di Stadion Patrio Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat Sebanyak 26 pemain dipanggil Bima Sakti untuk mengikuti training camp timnas U16 Indonesia tahap kedua Dalam training camp itu, sang juru taktik memanggil 26 pemain dengan mayoritas pemain lama Namun ada pula pemain baru yang mencuri perhatian Bima Sakti yakni Krisna Sulistia Budianto Pemain yang tampil memukau dengan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Saat memperkuat Kalimantan Barat di Piala Suratin U15 2019 itu Turut dipanggil mengikuti training camp Bima Sakti mengatakan semua pemain Indonesia memiliki kesempatan yang sama Untuk bisa membela timnas U16 Indonesia tanpa terkecuali Oleh karena itu, Krisna Sulistia pun dipanggil untuk kembali mengikuti training camp tahap kedua ini Karena sebelumnya ia baru mengikuti training camp pada Maret lalu Anak asu Bima Sakti itu tergabung dalam grup D Dan akan menghadapi lawan cukup berat yakni Jepan, Arab Saudi, dan Cina Dengan itu tentu Bima Sakti mencari pemain terbaik untuk mengisi squad timnas U16 Sehingga selama 4 bulan persiapan ini ia akan secara maksimal dalam menyeleksi Well done! Tadi adalah beberapa hal tentang beberapa kabar sepak bola terupdate Juli 2020 Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat kita ya Oke deh sampai disini dulu football lovers Dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!